Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Wassalatu wassalamu ala asrafi lambiyah musyalin Syaidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbiyah jema'in amal ba'du Saya disini Kusofi bin Kihaji Abdullah Wajetitoib Dari Pasuran Jawa Timur menjawab Pertanyaan dari Para netizen dan jama'ah yang bertanya Bagaimanakah Kemudorotan Atau dampak buruk bagi si tukang ngempelang Atau seseorang yang hutang Mungkin uang jutaan dan seterusnya Kepada si piutang dan tidak mau melunasi hutang-hutangnya tersebut Bagaimana kemudorotannya atau dampak negatif Bagi si tukang kempelang tersebut Dampaknya pertama yaitu Dosanya tidak akan diampuni Kecuali jika hutangnya sudah dilunasi Yang kedua Hutangnya akan terus ditagi oleh Allah dan malaikat di alam kubur dan di neraka Demikian di alam kubur Selama bertahun-tahun si tukang ngempelang yang tidak mau membayar hutang tersebut Akan terus menangis menjerit Karena terus dipukuli oleh malaikat dengan besi Dan di neraka kelak Mulutnya si tukang ngempelang Karena suka berbohong Janji-janji terus Mau membayar ternyata tidak pernah membayar Mengingkari janji Maka mulutnya si tukang ngempelang akan ditusuk dengan besi yang panas Terus menerus Selama ratusan tahun Di dalam neraka jahannam Karena si tukang ngempelang tersebut Selalu berbohong Tidak mau menepati janjinya Dan memakan uang haram Dan yang ketiga Dosa si piutang Terus dibersihkan oleh Allah SWT Karena dosanya si piutang Diambil terus oleh si tukang ngempelang tersebut Karena si tukang ngempelang janji-janji terus setiap bulan Mau membayar hutangnya Tapi tidak mau membayar hutangnya Demikian maaf Hutang itu selalu ditakeh sampai mati dan sampai hari akhir Kemudian yang keempat Hidupnya si tukang ngempelang Tidak akan tenang Baik di pagi hari, di siang hari, dan di malam hari Karena sepanjang waktu, sewaktu-waktu Si tukang ngempelang tersebut Akan ditakeh hutangnya oleh si piutang Dan dampaknya Kepada keluarga Istri anak Dan keluarga lainnya Keluarga akan selalu malu Dan tidak suka Dan benci kepada Si tukang ngempelang tersebut Dan yang kelima Hidupnya si tukang ngempelang Akan berantakan Tidak akan bahagia Semakin susah Semakin miskin Ekonominya semakin hancur Dan rumah tangganya Pasti akan berantakan Karena memakan uang haram Karena anak istri dikasih Makan uang haram Yaitu uang dari ngempelang tersebut Rezekinya tidak halal Tidak akan barokah Dan akan berantakan Dan yang keenam Di alam kubur dan neraka Si tukang ngempelang Akan dianggap Allah sebagai maling Maling dengan cara hutang Atau maling secara halus Mencuri dengan cara hutang Hutang tidak dibayar Itu sama dengan mencuri Sama dengan maling Menurut Al-Quran dan khatis Di dalam khatis Sohe Kanjeng Nabi Dallu Yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah Kanjeng Nabi Dallu Bismillahirrahmanirrahim Qala Rasulullah S.A.W Qala ayuma rojulin Yadayanu dayna Wahuwa mujami'un An la yuaffayahu Iyahu laqiyallaha syariqon Barang siapa yang berhutang Sedang ia Tidak mau melunasi hutangnya Maka ia akan bertemu Allah Dan malaikat sebagai seorang pencuri Di alam kubur Dan juga Dinraka Kelak Dan yang ketujuh Si tukang ngemblang tersebut Tidak akan selamat dunia Dan di akhirat Karena mendolimi Mendolimi Menyakiti perasaan Sipi hutang Terus berbohong Tidak mau membayar hutang Janji-janji terus Tidak pernah ditepati Demikian Menjadi orang yang dolim Kepada Sipi hutang Dan si piutang Yang nageh hutang tersebut Didolimi Disakiti Hidupnya si piutang Akan jauh lebih bahagia Lebih barokat selamat Di dunia Dan di akhirat Para hadirin Yang kami hormati Para netizen Viewer juga Yang kami muliakan Dari pelajaran tersebut Maka Kita semua Jika mempunyai hutang Maka segerahlah Dilunasi Agar Kita Tidak Mempunyai dampak Tujuh dampak Kemudorotan tadi Yang kami jelaskan Dari Al-Quran dan Khadis Agar hidup kita Akan lebih barokat Lebih selamat Dan sukses Di dunia Dan di akhirat Amin Amin Ya Rabbal Alamin I think enough Our lecture I pray all of you I hope all of you Will be more blessing More healthy More sukses Happier and Make happy everybody I think Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh